Lebaran 3 tahun yang lalu, hari kedua, biasanya saya melakukan open house. Ketika tamu saudara sudah beranjak pulang, menjelang sore di rumah kedatangan Yahya. Dia bisa dikatakan anak angkat saya, atau bisa dikatakan adik angkat saya statusnya. Tapi apapun istilahnya, hubungan kami sangat dekat. Dia adalah orang yang saya kenal 20 tahun yang lalu, di usianya sekitar 12 tahunan. Waktu awal pertemuan, waktu terasa singkat. Karena mungkin saya tidak berjumpa dengannya sejak 7-8 tahun yang lalu. Tau-tau dia sudah menikah, memiliki anak, mempunyai rumah, mempunyai kendaraan. Luar biasa perjalanan hidupnya. Sewaktu dia menceritakan kehidupannya, 8 tahun terakhir ini. Sekarang dia memiliki usaha karaoke keluarga. Satu di Depok, satu di Tangerang. Rukunya dia beli dengan menyicil. Dan dalam waktu dekat, katanya dia sudah melunasinya. Ini semua didapati dari bisnis karaoke keluarga. Katanya, 10 tahun yang lalu, sejak dia keluar dari pantai yatim rumah yatim Indonesia, dia bekerja di karaoke keluarga naf-naf di Kelapa Gading. Mungkin karena dia memiliki tugas sebagai muazzin, sebagai marbot masjid, kami membuat suaranya terlatih indah. Sehingga katanya, pada saat di karaoke dulu, banyak keluarga-keluarga langganannya minta dilayani dan ditemani bernyanyi. Wajahnya yang ganteng, bersih, dan luar biasa santun merupakan salah satu bekal suksesnya. Hingga suatu saat, Yahya bertemu dengan sebuah keluarga yang suka dengannya dan jatuh cinta pada dirinya. Dan sejak 5 tahun yang lalu, dia dipercaya serta dimodali dengan mendapatkan bagi hasil usaha karaoke keluarga yang mereka bangun di daerah Depok. Sejak 3 tahun yang lalu, dengan hasil tabungannya, dia memberanikan diri membeli ruko secara menyicil dan membangun usaha karaoke. Kebetulan yang memberi kredit adalah seorang kepala cabang bank dekat Depok yang menjadi langganannya. Keluarga pejabat bank itu setiap minggu pasti menyempatkan berkaraoke dan berteman baik bahkan menjadi mitra karaoke-nya. Bisnis karaoke yang dia bangun sendiri di daerah Tangerang dan ruko inilah yang sebentar lagi lunas dimiliki penuh oleh Yahya. Sebuah cerita perjuangan hidup yang manis sekali didengar pada saat dia menceritakan sambil memangku putri pertamanya. Hari itu, lebaran di rumah kami menjadi meriah dengan datangnya Yahya beserta istri dan putrinya. Tanpa malu-malu, mereka bernyanyi menggunakan karaoke di tengah rumah saya yang sederhana. Ketika mereka sudah pamit pulang, anak saya paling kecil Malkia berkata, Ya, siapa sih Om Yahya ini? Apa sih sejarahnya? Mendengar pertanyaan si bungsu ini, saya mulai mengingat kembali sejarah awal perkenalan saya dengan Yahya. Dulu, kita punya toko kelontong, toko mirah swalayan namanya. Salah satu cabang ada di daerah Cibubur, Perumahan Harapan Indah, dekat pipa gas alam. Toko mirah posisinya sangat terbuka dan bisa dilihat dari 4 arah jalan masuk komplek. Suatu hari, ada anak 12 tahun minta tinggal di toko mirah. Sama tante, adik saya, diizinkan. Besoknya, saya ke toko mirah dan saya ngobrol dengan anak itu. Anak ini menceritakan dirinya. Nama saya Martinus, asal Pulau Nias. Dan Martinus pun bercerita. Karena ekonomi keluarga saya, 2 tahun yang lalu saya dibawa paman saya untuk tinggal di depok. Katanya mau disekolahkan, tapi ternyata hanya jadi pembantu. Dan saya sering dikasari, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Saya jadi kabur, saya untuk hidup cari cara yaitu dengan jadi kenek mikrolet. Sudah 3 bulan jadi kenek, namun makan dan tempat tinggal hanya di emper-emper toko. Semua serba kurang, saya sering sakit. Menjadi kenek resikonya besar, bisa celaka kalau tidak hati-hati. Detail juga dia menceritakan asalmu asalnya. Karena angkot, saya sering lewat sini, ngetem di sini. Saya sering istirahat dan belanja di sini. Saya entah kenapa suka sekali pak, karena itu saya pengen tinggal dan membantu di sini. Saya kemudian berkata, oke kamu masih kecil, mau jadi penjaga toko di sini. Kamu harus rajin, mau belajar dan disiplin. Itu syaratnya. Kamu dapat makan, tinggal di toko ini, dan kamu akan saya sekolahkan. Melanjutkan pendidikan kamu. Tapi, kamu tidak digaji ya. Faham kamu. Martinus menganggup. Oh iya, apa agama kamu? Tanya saya. Saya Kristen pak, katanya. Oke baik, itu 1 km dari toko ini ada gereja HKBP. Kamu harus rajin ibadah ya, sambil saya tunjukkan lokasi gereja tersebut. Lusanya, saya mencari sekolah buat Martinus. SD Negeri menolaknya karena dokumen tidak lengkap. Lalu, saya bawa ke sekolah Kristen sekitar Cibubur. Ada 3 sekolah Kristen di sana. Semua juga menolak dengan alasan tidak ada dokumen. Saya mencoba meyakinkan bahwa anak ini dokumen sekolahnya hilang di kampungnya di Pulau Nias. Karena bencana banjir 2 tahun yang lalu, dokumen tersebut hanyut. Kalau harus pulang ke Nias, menyiapkan akan lama dan mahal. Bisakah ini semua menyusul dan fotokopi terdekat itu di medan sana? Demikian saya membesar-besarkan supaya prihatin jatuh hati pengurus sekolah tersebut. Tetap ditolak. Saya benar-benar senewan. Bahkan saya berargumen. Ini anak rima saja deh atas nama agama Anda. Agama Kristen. Atas nama kemanusiaan. Toh semua biaya saya yang nanggung. Saya berargumen. Turun kelas juga nggak apa-apa. Anda sekolah swasta kan bisa lakukan itu. Benar kan? Demikian saya mencoba menekan. Waduh, nggak goyang tuh mereka. Saya ulangi lagi. Pak, atas nama agama Anda. Mohon anak ini diterima. Saya yang Islam. Nggak peduli anak ini agamanya apa. Pokoknya saya harus sekolahkan. Dan ini tanggungan saya. Tetap tidak diterima. Di ketiganya. Yowes, cikar kanan via kondios. Kita cari yang lain. Itu kata saya. Ya toh, saya ambil gampangnya saja. Yang penting saya sudah mengungkapan isi hati saya. Isi hati Martinus. Saya lihat anak itu tertunduk lesu. Seharian tiga sekolah. Jawabannya sama. Lalu saya bilang pada Martinus. Itulah kehidupan Martinus. Kamu kecewa? Kamu sakit? Ya, penderitaan itu kalau dirasakan. Ya, pasti sakit. Tapi kalau dinikmati dan disyukuri. Pasti nikmat dan berbuah hikmat. Sabar ya nak. Oke, kamu saya bawa ke pesantren Cilodong. Mau nggak? Dia menganggup dan berkata. Yang penting bisa sekolah pak. Nah, gitu dong. Itu namanya semangat. Jawab saya. Saya bawa ke Ustadz Usman Palese. Sahabat dan guru saya yang sudah lama saya kenal. Beliau dari pesantren Hidayatuloh. Saya juga di Balikpapan dulu. Beliau salah satu pendiri pondok yatim Hidayatuloh Balikpapan. Ketika bertemu, saya ceritakan asal-muasal Martinus. Dan Pak Ustadz Usman Palese berkata. Tangan kami terbuka buat siapapun. Ada ilmu umum di sini yang kamu bisa ikuti. Ada ilmu diniah agama yang kamu boleh ikut. Boleh juga tidak. Alhamdulillah, Pak Ustadz mau menerima. Sejak saat itu, Martinus sekolah pagi, siang bekerja dan tinggal di Toko Mirah. Empat tahun kemudian, dia tinggal di pesantren Cilodong. Dan dia sudah tidak aktif lagi bekerja di Toko Mirah. Suatu hari, Pak Ustadz Usman Palese telpon saya. Mas Mardigu, bisa kecilodong? Saya atur jadwal, Pak. Dan esoknya saya pun merapat ke sana. Di depan rumah, Pak Ustadz Usman, ada Martinus yang duduk dengan wajah serius. Lalu dia menyalami saya dan berkata, Pak, saya sudah berfikir masak-masak. Saya sudah merenung. Saya sudah berdoa tiap malam hampir dua tahun ini. Dalam lima tahun ini, saya melihat keindahan teman-teman melakukan gerakan sholat, keceriaan Ramadan, merdunya suara azan di pagi subuh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Boleh ya, Pak? Saya menatap wajah Martinus dalam-dalam. Saya lihat wajah Pak Ustadz Usman Palese yang berdiri agak ke belakang, wajahnya datar saja. Saya balik menatap Martinus. Agama bukan mainan. Saya menggelengkan kepala. Nggak bisa kamu lakukan itu, Martinus. Agama bukan untuk kamu punya-punyaan. Untuk dibanding-bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Tapi agama adalah hal spiritual. Agama adalah hal yang sakral. Agama adalah keputusan keindahan kolbu. Sehingga memancar keluar. Yang kamu lihat baru luarnya saja. Kalau kamu sudah menemukan dalamnya, kamu baru mengerti dan boleh menyatakan apa yang kamu katakan barusan, kata saya. Pak Ustadz Usman Palese meneruskan. Kamu sudah dengar tadi ya, apa bedanya dengan perkataan saya dengan Pak Mardigu? Sama kan? Martinus menunduk. Berkata lirih. Pak, boleh nggak saya jadi muazzin, tukang azan? Memang kamu bisa? Saya bertanya. Bisa, Pak. Sudah sering latihan, jawabnya. Pak Usman Palese tanpa banyak tanya, membawa Martinus dan saya ke masjid. Lima menit lagi masuk waktu maghrib. Kamu azan, Martinus, kata Pak Usman. Wih, saya tersentak atas komentar dan putusan Pak Ustadz Usman Palese tersebut. Pak Haji, nggak salah nih. Kan dia belum muslim. Saya bertanya yang tidak dijawab olehnya. Tak lama, Martinus ambil mic dan diam berkonsentrasi sejenak. Kemudian dia diam cukup lama. Lalu dia menarik nafas dalam dan mengangkat tangan kanannya ke telinga kanan. Kemudian dia meneriakan gemah takbir azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya tersentak. Pak Usman Palese tersentak. Subhanallah, suaranya indah sekali. Agam, merdu, lekukannya fasih. Cengkok murotal azan dimainkan dengan indah. Mendadak masjid penuh kehadiran jamaah. Lebih banyak dari biasanya. Semua berkumpul di luar. Sebelum masuk ke masjid, ada anak-anak. Ada para tetangga. Jamaah pesantre di daya tulos cilodong. Baik tua, muda. Dan kami semua bertasmih memuji suara Martinus. Ini azan nggak seperti biasanya terdengarnya. Bergetar kami menyaksikan seorang anak muda yang suara vokalnya indah. Memanggil umat untuk berkumpul. Untuk bersolat. Saya sampai meneteskan air mata mendengar azan indah dari anak. Berusia 17 tahun. Martinus asal nias ini. Banyak ibu-ibu yang tahu siapa Martinus. Menyeka wajah mereka karena tetesan air mata. Sambil bergumum. Indah banget ya suaranya. Lalu saya melirik dan berkata kepada Pak Usman Palese. Pak, saya rasa dia sudah mendapat hidayah nih Pak Ustad. Pak Usman tidak menjawab cepat. Dia meresapi sesaat diam. Kemudian dia mengangguk setuju. Dipanggilnya Martinus sebelum saat maghrib dimulai. Di hadapan jamaah dan anak pesantren dan tetangga Cilodong. Dia tanya. Apakah kamu sudah mantap ingin memeluk Islam nak? Martinus mengangguk dan tertunduk. Ambil Al-Quran. Pegang di dada kamu. Kata Pak Usman. Martinus melakukan gerakan sesuai perintah. Tangan kanannya salaman dengan Ustadz Usman. Tangan kirinya memeluk Al-Quran. Dan dia berkata. As-shadu ala ilaha illallah wa as-shadu anna muhammad rasulullah. Suaranya yang merdu memenuhi ruangan masjid yang hening. Kalimat syahadat yang dibacakannya syahdu sekali. Semua anak-anak dan teman-temannya menyalami dan memeluk Martinus. Ibu-ibu menyeka air mataharu. Pak Usman Palesi berkata. Pak Mardigu kasih nama baru buat dia. Lalu saya berkata. Mulai saat ini nama kamu Muhammad Yahya. Kamu dipanggil Yahya. Selama datang di dunia keberserah dirian. Yahya adalah nabi yang ditulis Al-Quran sebanyak empat kali. Hidup bersama di jaman Nabi Isa. Anak Nabi Zakaria. Namanya sebagai penentang Herodes. Banyak disebut di kitab hikmah. Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Sehingga ke depan kamu bisa mencerminkan diri sebagai perwujudan pejuang kebenaran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.